Empat hari menjelang lebaran, suasana mudik di Terminal Tawang Alun, Jember masih terpantau sepi penumpang. Supir bus mengeluhkan adanya armada mudik gratis menjadi salah satu penyebab sepinya okupansi penumpang. Hingga empat hari menjelang lebaran, suasana Terminal Tawang Alun, Kabupaten Jember masih belum terlihat tanda-tanda kepadatan arus mudik. Sejumlah armada bus bahkan terparkir cukup lama menunggu datangnya penumpang. Tampak beberapa aktivitas mudik namun masih jauh dari kepadatan penumpang. Sepinnya okupansi penumpang terjadi di hampir semua tujuan perjalanan, baik jurusan Surabaya, Malang, dan Madura. Supir bus mengeluh, penghasilannya berkurang. Sejak awal Ramadan hingga empat hari menjelang lebaran ini, rata-rata perharinya hanya mengangkut 10 penumpang. Ramadan okupansi penumpang rata-rata 15 orang. Ia menilai adanya armada mudik gratis menjadi salah satu penyebab berkurangnya okupansi penumpang. Rame empat masih sepi mas. Rame sepi, masih sepi. Itu memang biasanya rame-nya di rame-nya? Kalau mulai dulu itu rame-nya udah kurang 15 hari udah mulai rame biasanya mas. Ya berhubung mungkin sekarang banyak mudik gratis, kita dapat dampaknya secara penumpang. Untuk di jalan sendiri gimana? Rame, rame. Rame lancar tadi. Nah apanya, apa yang? Ya untuk kedepannya lah, kepercayaan penumpang pada patas, bis patas, masih bisa lah untuk diharapkan. Ia mengaku tahun sebelumnya kepadatan okupansi penumpang telah terjadi sejak 15 hari menjelang Lebarat. Ia berharap kondisi okupansi kembali normal seperti tahun lalu.